Beralih ke sorotan lain, pihak keluarga selebgram asal Medan, Ella Nanda, meminta kasus kematian Ella usai menjalani sedot lemak di Klinik Kecantikan Depok di Usut Tuntas. Pihaknya mengaku Ella dalam kondisi sehat sebelum menjalani tindakan tersebut. Kakak Ella Nanda mengatakan adiknya berangkat dari Medan pada 22 Juli dalam kondisi sehat. Bahkan Ella diakui masih sempat berkomunikasi dengan keluarga dan sejumlah rekannya sebelum melakukan tindakan sedot lemak. Namun pada sore harinya, pihak keluarga mendapat kabar bahwa korban dibawa ke rumah sakit dan sudah meninggal dunia. Melihat ada kejanggalan dan dugaan malpraktik pada Klinik Kecantikan Tempat Korban Melakukan Sedot Lemak, pihak keluarga meminta kasus ini di Usut Tuntas. Saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasannya penyebab kematiannya itu adalah ketika ini, ketika dalam tindakan Ella pinsan. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan saya walpia loh. Nah apakah racunan anestesi, apa salah tindakan, apa trosedur mereka yang tidak pasti, kita nggak tahu. Jadi pribadi saya akan musuh tuntas kasus ini supaya nggak ada korban-korban lain. Seorang selebgram asal Medan, Ella Nanda, meninggal dunia, usai menjalani sedot lemak di sebuah Klinik Kecantikan di Depok, Jawa Barat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Terkait kejadian ini, polisi kini telah memeriksa dua orang saksi. Hasil pemeriksaan sementara, diduga korban tewas akibat mengalami pecah pembuluh darah saat tindakan sedot lemak di kedua lengan korban. Intinya yang menangani saat itu ada satu dokter dan dua orang perawat. Nah, satu dokter dan dua orang perawat ini beliau menyatakan bahwa memang ada mist di situ di mana pembuluh darahnya pecah. Sehingga mengakibatkan korban ini harus dirawat lebih intensif dan meninggal dunia pada akhirnya. Tapi tetap sekali lagi sampaikan bahwa saya belum bisa menyatakan meninggalnya karena apa, karena itu hanya dokter yang bisa menyebutkan itu. Karena apa, apakah terus karena pembuluh darahnya pecah lalu meninggal dunia atau yang lain, kita nggak tahu. Karena itu memang hanya dokter yang tahu. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus dugaan malpraktik ini, termasuk mengecek perizinan klinik kecantikan dan sertifikasi dokter yang melakukan sedot lemak. Sebelumnya Ella Nanda berangkat dari Medan pada 22 Juli lalu untuk menjalani sedot lemak. Namun sesaat usai menjalani tindakan, Ella dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.